Halo teman-teman, disini saya ingin memperkenalkan salah satu template kit website ya, yang barusan kami buat, yaitu kursus untuk kursus online. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan, nanti bisa klik link di deskripsi video ya. Disini kita akan bahas mungkin dari mulai preview ya teman-teman, kemudian nanti saya juga akan jelaskan mungkin cara untuk pembuatan, apa namanya, pembuatan produk kursusnya, lalu mungkin cara user untuk melakukan check out itu seperti apa, sampai ke ases dashboard website. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin ingin buat web kursus online dan tidak mau ribet, maka bisa menggunakan template kit ini ya. Nah, disini kita bahas, disini untuk halamannya simple ya teman-teman, kita buat yang simple. Sebenarnya kalau teman-teman ingin mau tambahkan sendiri, nanti bisa ya. Disini ada alaman home, ada section hero seperti ini, kemudian ada section untuk apa ya namanya, keunggulan ataupun kelebihan teman-teman, misalnya seperti akses online, lalu ada webinar ya, bimbingan karir, sertifikat, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada section untuk menampilkan about kami ya, atau about us, Jadi, misalnya teman-teman ingin memperkenalkan kelas online yang teman-teman miliki itu seperti apa ya. Misalnya disini untuk upgrade skill, ataupun karir, dan seterusnya. Nah, kemudian disini ada section untuk memilih materi. Nah, disini ada section untuk menampilkan materinya ya teman-teman, ataupun kursusnya. Sebagai contoh, disini saya hanya tampilkan 4 kursus teman-teman, atau membuat 4 kursus ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan tampilan kursusnya teman-teman. Nah, disini ada section untuk CTA ya, atau call to action. Kemudian disini ada section testimoni, berbentuk slider teman-teman, lalu juga ada section footer ya. Nah, disini kita kembali ke halaman about us, atau kita cek halaman about us teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian disini ada video, jadi kalau di klik seperti ini. Akan menampilkan tentang video. Kemudian ada halaman kontak us. Nah, di halaman ini menampilkan seperti form ya teman-teman. Jadi kalau dikirim nanti, kita sebagai admin atau pemilik web akan mendapatkan notifikasi ke email, atau masuk ke dalam dashboard webnya ya. Nah, kemudian disini juga ada alamat. Jadi alamat dari kantor teman-teman misalnya, atau tempat kursus online teman-teman ya. Misalnya ingin menampilkan alamat, lalu email, dan nomor handphone. Lalu ada maps juga disini ya. Nah, seperti itu saja ya. Jadi cukup simple untuk tempat kit dari kursus online-nya. Nah, sekarang kita akan bahas cara untuk menambahkan kursus. Jadi setelah tambahkan kursus, mungkin nanti baru ke dalam proses check out dan akses dashboard dari sisi user. Itu seperti apa ya. Oke teman-teman, jadi disini untuk membuat course. Jadi yang pertama, ini adalah dashboard web teman-teman nantinya ya. Nah, kemudian disini kita bisa lihat teman-teman, ada tutor LMS. Jadi kita menggunakan plugin tutor LMS untuk sistem kursus online-nya ya. Nah, sebelum itu kalau teman-teman ke bagian students, disini nanti teman-teman bisa melihat ya. Student, jadi student ini adalah orang yang sudah melakukan pembelian atau pendaftaran dari kursus teman-teman ya. Jadi nanti tampilnya disini. Nah, ini kita menggunakan versi yang gratis ya. Kalau teman-teman ke depannya ingin menggunakan versi yang berbayar, misalnya ingin ada tambahan sertifikat dan seterusnya, itu bisa ya. Tapi disini kita gunakan yang gratis. Nah, untuk membuat produk, course teman-teman ke bagian course. Nah, saat ini sudah ada 4 course yang kita buat teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal add new disini. Ini sudah ada 4. Nah, disini kita bisa tambahkan nih teman-teman ya. Misalnya course apa. Sebagai contoh, misalnya kita tambahkan example course gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan deskripsinya disini. Sebagai contoh. Oh ya, sebelum tambahkan course, kita akan lihat dulu teman-teman. Disini ya. Mungkin nanti ya untuk pembahasan mengenai course saya jelaskan nanti. Jadi kita tambahkan dulu untuk pembuatannya. Kita tambahkan disini ya. Oke. Nah, kemudian disini nanti kita bisa masukkan gambar ya. Atau set up fitur image. Nah, kita bisa gunakan gambar misalnya. Yang mana ya. Teman-teman bisa upload nanti. Contoh mungkin kita pilih yang ini saja. Nah, disini ya. Sudah tambah. Lalu kita bisa atur sebenarnya untuk maximum students dan seterusnya disini ya. Levelnya. Misalnya all level atau untuk beginner saja. Jadi, khusus untuk pemula atau untuk expert juga bisa disesuaikan. Nah, kemudian disini Q&A kalau ingin diaktifkan. Nah, lalu disini untuk course type. Ini saya akan coba jelaskan nanti ya teman-teman. Karena ini nanti akan ada kaitannya dengan produk berbayar. Nah, pertama kita bisa tambahkan dulu disini add new topic. Jadi, disini adalah course builder-nya. Kalau teman-teman lihat disini ya. Di bagian contoh ini ada course builder. Atau course content. Nah, ini adalah kita bisa memberikan gambaran kepada pengunjung atau calon murid ya. Atau calon pembeli. Ini loh materi yang akan dipelajari di dalam course ini. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi tambahkannya seperti ini. Jadi, kita bisa menambahkan misalnya disini penjelasan mengenai materi. Nah, gini ya teman-teman. Kemudian kita bisa add topic. Nah, kemudian bisa tambah listen teman-teman ya. Atau tambah materi. Jadi, ini kurang lebih seperti bab-nya gitu ya teman-teman. Jadi, seperti kalau teman-teman sekolah kan ada bab satu, bab dua gitu ya. Nah, bisa tambahkan disini. Jadi, untuk materinya ya. Jadi, bab satu isinya apa saja. Nah, disini ya. Misalnya penjelasan materi juga judulnya misalnya ya. Nah, lalu kita bisa menambahkan disini nanti pakai link video aja teman-teman dari YouTube ya. Kalau mungkin server teman-teman memumpuni ya untuk mengupload langsung di dalam server ya silahkan di upload gitu ya. Tapi, kalau tidak mumpuni ya teman-teman gunakan saja YouTube ya. Jadi, nanti linknya tidak dibuat public gitu ya. Di-embed disini. Lalu teman-teman tinggal update lesson ya. Atau pelata pelajaran. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Sip ya. Nah, disini kalau kita mungkin jangan di-publish dulu ya. Kita coba. Ya, kita publish nggak apa-apa ya. Kita publish coba. Lalu kita coba cek di home. Nanti ada course yang kita miliki teman-teman. Nah, disini ya. Example course. Nah, ini statusnya masih free ya. Jadi, kalau kita klik. Nah, nanti disini ya. Jadi, ini untuk course deskripsi. Dan disini kontennya ya. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan nih. Di sebelah bawahnya kan masih ada tadi ya. Seperti what we'll learn ya. Yang dipelajari itu apa saja gitu ya. Misalnya belajar PHP gitu ya. Kemudian belajar CSS misalnya ya. Kalau teman-teman mungkin sebagai programmer gitu ya. Lalu target audience untuk siapa? Misalnya untuk mahasiswa gitu ya. Kemudian misalnya untuk business owner. Business owner gitu ya. Oke. Nah, kemudian total durasi. Ini total durasi keseluruhan ya. Misalnya 50 jam. Kalau teman-teman nggak tahu ya. Dibiarkan kosong aja ya. Nah, lalu material inputnya apa? Misalnya material inputnya ada video dan PDF. Nah, seperti ini ya. Lalu requirement. Nah, ini kita bisa memberikan apa ya. Notifikasi. Bukan notifikasi ya. Tapi penjelasan nantinya kepada calon pembeli. Ini loh syarat untuk mengikuti kelas kami gitu ya. Jadi syaratnya misalnya ada internet gitu ya. Jaringan internet. Nah, misalnya berikutnya kalau untuk belajar web. Artinya harus ada laptop atau komputer gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian deskripsi ini. Di bagian video ini. Kalau teman-teman lihat. Nah, sekarang kan gambar ya di sini. Nah, ini kalau teman-teman ubah di sini nanti. Pakai video. Ya, berarti nanti di sini. Jam detailnya ini akan menampilkan video. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, sekarang kita coba update dulu. Nah, kemudian kita coba refresh ya di sini. Nah, sekarang sudah bertambahannya. Di sebelah kanan. Jadi, seperti ini ya. Jadi, cukup simple teman-teman ya. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan. Saat ini kan kalau kita cek di home teman-teman. Dan untuk ini masih statusnya adalah gratis. Nah, kita bisa membuat berbayar. Caranya gimana? Caranya teman-teman ke produk. Dan di sini kita akan kaitkan dengan WooCommerce pastinya ya. Oke. Nah, ini ya WooCommerce. Kita masukkan nih di sini ya. Ke bagian produk, add new. Nama produknya apa gitu teman-teman. Lalu kita bisa centang for tutor di sini. Lalu harganya berapa. Misalnya Rp99.000. Nah, lalu kita bisa tambahkan gambar kalau ingin. Lalu atau kita bisa publish. Nah, setelah itu. Kita kembali lagi nih ke dalam course-nya tadi. Kita refresh teman-teman. Baru nanti kita hubungkan ke dalam produk yang kita buat barusan. Nah, di sini ya. Oke, kita coba cek di bagian page ya. Lalu kita hubungkan ke produk yang ada. Nah, ini ya. Lalu kita update. Nah, selain itu nanti kita coba refresh. Maka di sini nanti harganya berubah seperti ini ya. Nah, jadi sesimpel itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba melakukan tes check out ya. Check out berarti... Ya, kita coba tes check out. Mungkin kita akses di dalam incognito window teman-teman ya. Oke. Biar... Kita tes pakai akun lainnya. Jadi misalnya kita beli materi ini ya. Digital marketing misalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Bisa langsung add to chart. Atau kita bisa lihat dulu detailnya. Nah, kalau lihat detail seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada tampilan video ya. Kalau kita menampilkan video. Lalu ada penjelasan atau deskripsi mengenai course-nya. Lalu apa saja yang akan dipelajari. Dan course content-nya ya. Nah, di sini. Kemudian kita juga bisa lihat yang lainnya ya. Seperti materi include, requirement, audience, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita add to chart. Maka kita akan diarahkan ke dalam check out dari WooCommerce. Nah, seperti ini teman-teman. Baru kita proses to check out. Nah, nanti kita bisa masukkan email nih di sini ya. Misalnya namanya JJ gitu ya. Nomor telepon-nya. Kemudian alamat email ya. Lalu kita bisa buat password. Nah, di sini nanti. Kalau teman-teman ingin menggunakan payment gateway. Nanti mungkin saya akan support untuk integrasinya ya. Untuk membantu integrasikan. Ini pakai 3P ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar dulu ke 3P. Sudah diverifikasi. Nah, kalau teman-teman ingin minta bantuannya. Nanti bisa hubungi saya ya. Untuk integrasi ini. Nah, lalu kita pledge order. Ini sebagai contoh ya. Dan ini masih pakai mode sandbox teman-teman. Misalnya saya akan pakai, saya pakai priva ya. Nah, kita pledge order. Nah, tujuan payment gateway ini adalah supaya nanti dicek otomatis oleh sistem teman-teman. Jadi kalau ada yang beli dan mereka sudah bayar. Itu kita nggak perlu cek manual gitu ya. Nggak perlu konfirmasi manual. Nah, di sini nanti ini mode sandbox ya teman-teman. Bukan mode produksi. Jadi ini nggak bisa dibayar. Nah, user bisa melihat misalnya namanya siapa. Alaman email. Lalu nama produknya. Harga ya. Nah, di sini juga user bisa melihat nih. Untuk kode priva-nya ya. Atau nomor rekeningnya gitu ya. Virtual account-nya dan jumlah tagihannya. Lalu user bisa melakukan pembayaran. Nah, karena ini prosesnya masih manual. Berarti di dalam sini. Jadi, data itu akan masuk ke dalam WooCommerce orders. Nah, ini statusnya masih pending payment. Nah, nanti tinggal di-approve saja. Kalau memang teman-teman pakai pembayaran manual. Approve menjadi status complete ya. Nah, lalu user nanti bisa login nih. Login ke dalam dashboard. Jadi nanti silakan akses dashboard-nya ya di sini. Login pakai akun yang sudah digunakan untuk check out tadi. Nah, di sini ya. Nah, sekarang user bisa mempelajari materinya. Klik di sini. Start turning gitu ya. Nah, nanti user bisa belajar nih. Nah, jadi misalnya di sini ada bab 1, bab 2, materinya apa saja gitu ya. Nah, jadi di sini juga tidak khawatir ya untuk web, untuk video teman-teman dibajak orang ya. Atau setidaknya meminimalisir ya. Karena di sini kan walaupun ada logo YouTube, ini nggak bisa di-share teman-teman ya. Nah, beda kalau teman-teman langsung mengaktifkan atau meng-embed YouTube ya, itu kan bisa di-download gitu ya. Karena ini minimal butuh effort gitu ya, teman-teman, kalau orang mau download. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari template kursus online. Nah, kalau teman-teman tertarik, nanti bisa langsung beli aja ya. Harganya ada di deskripsi video. Kalau ada pertanyaan, teman-teman juga bisa langsung hubungi saya. Terima kasih. Terima kasih.